SD Negeri 8 Talamau, Pasaman Barat, hancur akibat gempa bumi yang terjadi Jumat Pekan Silam. Hampir semua ruang kelas rusak, dindingnya terbelah dan menganga, tiang bangunan patah, plafon ambruk. Sebagian besar ruangan belum dibersihkan dan masih seperti apa adanya ketika peristiwa tersebut terjadi. Akibat gempa magnitudo 6,1 menyebabkan 15 sekolah dasar rusak parah, 3 SMP hancur, dan 6 taman kanak-kanak tak bisa digunakan lagi. Semua sekolah ini tersebar di 3 kecamatan yang terdampak gempa, yaitu di Kecamatan Talamau, Kecamatan Pasaman, dan Kecamatan Kinali. Bangunan sekolah yang paling banyak rusak berada di Kecamatan Talamau karena paling dekat dengan pusat gempa. Dari 15 sekolah dasar yang rusak, 12 diantaranya berada di Kecamatan Talamau, 2 SD di Kecamatan Pasaman, dan satunya lagi di Kecamatan Kinali. Untuk sekolah terdampak seperti di Kecamatan Talamau, kita berikan libur sekolah atau belajar di rumah sampai habis masa tanggal darurat. Berarti mulai tanggal 25 Februari sampai 10 Maret. Mulai dari kemarin, kita sudah mencoba memberi layanan kepada anak-anak kita yang terumah dengan gempa, yaitu berupa terapi heling. Pemerintah Pasaman Barat meliburkan seluruh murid yang sekolahnya hancur karena gempa. Libur akan berakhir sesuai dengan berakhirnya masa tanggap darurat 10 Maret mendatang. Namun setelah masa tanggap darurat berakhir, Dinas Pendidikan Pasaman Barat akan menyelenggarakan proses belajar dan mengajar secara tetap muka di tenda-tenda darurat yang dijadikan sebagai ruang kelas. Safa Atul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.